Intro Hai Sobat Ngopi, balik lagi bareng aku Monik di channel Adiraja Media Seperti judulnya, hari ini aku mau ngebahas alat yang ada di depan aku Alat ini bernama Latina Dutch Cold Drip Tower Pillarwood Coffee Maker Alat ini berbeda dengan metode sedu lainnya Yaitu menggunakan air dingin atau suhu ruangan Dan tetes demi tetes dijatuhkan ke bubuk kopi sehingga waktu yang diperlukan lebih lama Kisaran 10-12 jam Alat yang dipakai juga lebih rumit Nah, metode sedu ini bisa mengurangi keasaman pada kopi Dan menguatkan cita rasa dari kopi itu sendiri Seperti manis, weni, dan kafein yang lebih tinggi Alat ini dirancang dengan frame pilar kayu yang antik Dan disini juga terdapat logo kincir angin khas negeri Belanda Yang dimana Belanda itu sendiri merupakan pelopor metode sedu Cold Drip Hal inilah yang menginspirasi Latina untuk membubuhkan logo kincir angin di alat ini Oke, disini kalian juga bisa lihat sendiri Terdapat 4 pilar kayu yang menopang tabung kaca di Cold Drip ini Nah, tabung kaca Cold Drip ini juga terbuat dari kaca boris silicate yang tahan panas dingin Disini terdapat 3 bagian Yang pertama ada bagian penampung air yang bisa menampung 700 ml Yang dilengkapi dengan tutup dan keran takar yang berfungsi mengatur kecepatan tetesan Selanjutnya, di bagian tengah terdapat ruang seduh yang bisa menampung 100 gram bubuk kopi Yang dilengkapi dengan mesh filter yang berfungsi untuk menyaring kopi Yang terakhir terdapat penampung hasil seduhan yang bisa menampung hasil seduhan sampai 600 ml Oke, sekarang aku mau mempraktekkan cara penggunaan dari alat ini seperti apa Disini aku menggunakan rasio 1 banding 7 Yang dimana bubuk kopi 100 gram dengan air 700 ml Oke, yang pertama kita masukkan bubuk kopi sebanyak 100 gram ke dalam ruang seduh Disini aku menggunakan gilingan medium lebih halus dari V60 Nah, sekarang ini juga aku lagi pakai jenis kopi Arabica Goa Oke, setelah dimasukkan kita tepuk-tepuk agar bubuk kopi merata Oke, setelah rata kita masukkan lagi ke dalam pilar kayunya Selanjutnya, letakkan selembar filter di atas bubuk kopi Nah, kali ini aku lagi menggunakan filter Aeropress berdiameter 63 mm Kalian juga bisa menggunting filter V60 dengan ukuran yang sama Nah, fungsi dari filter ini untuk mendistribusikan air secara merata Selanjutnya, kita mau masukkan air nih Kita masukkan dulu ya Nah, setelah dimasukkan airnya, kita atur keran takar sesuai target yang kita inginkan Nah, disini aku targetkan waktu seduh selama 10 jam Yang dimana 1 ml sebanyak 10 tetes dalam waktu 1 menit Setelah kita atur, kita taruh lagi ke dalam pilar kayu Nah Jika tetesan terlalu cepat, maka ruang seduh akan banjir dan rasa lebih tawar dan encer Nah, sebaliknya jika terlalu lambat, maka rasa kopi akan lebih cepat atau pahit Sambil menunggu, aku punya tips and tricks nih seputar cold drip Nah, untuk penyimpanan, biasanya aku menggunakan wadah tertutup seperti ini Dan menyimpannya ke kulkas chiller Agar kualitas seduhan tetap terjaga Kalian juga bisa mengkonsumsi hasil seduhan selama seminggu Nah, ini dia hasil seduhan dari alat cold drip ini Kalau kalian suka, kalian bisa menambahkan hasil seduhan dengan es batu, susu Atau kalian juga bisa menambahkannya dengan es krim Nah, untuk cara pembersihan gampang banget Tinggal dicuci dan dikeringkan Nah, pastikan saat membuang ampas, mesh filter tidak ikut terbuang ya Gimana? Makin tahu kan cara kegunaan dari alat ini? Eits, Latina Dutch Cold Drip punya versi kecilnya loh Nanti bakal dirilasin sama temen aku, Aukas Sini, guys! Nah, ini dia alatnya Oke deh, segitu dulu video kita kali ini Jangan lupa like, komen, and subscribe Latina perkakas kopi andalan Bye! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!